Intro Setelah PPP dan Hanura bergabung menguatkan Ganjar Pranowo sekarang giliran PAN yang kembali merapatkan barisan PAN tanpa Amin Rais di dalamnya telah membuka peluang baru untuk lebih mengedepankan masa depan partai daripada ego elit politiknya Maka pertemuan antara PDIP dan PAN dalam rangka membahas kerjasama politik untuk Pilpres 2024 telah menimbulkan spekulasi dan antusiasme di kalangan masyarakat Pertemuan ini menunjukkan adanya sepotensi besar dalam membangun kerjasama strategis antara PDIP dan PAN yang berujung pada pemenangan Ganjar Pranowo PDIP dan PAN masing-masing memiliki basis masa yang kuat dan jaringan politik yang luas Pertemuan ini menunjukkan bahwa kedua partai tersebut melihat peluang kerjasama politik sebagai langkah strategis untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 Dalam konteks ini tidak dapat diabaikan posisi Ganjar Pranowo telah menduduki peringkat teratas dalam berbagai survei sebagai calon presiden potensial Elektabilitas Ganjar semakin menguat dan popularitasnya terus meningkat Ini karena publik menganggap Ganjar sebagai penerus dari kebijakan dan program kerja Jokowi Dukungan resmi dari PDIP dan partai lainnya menambah kekuatan politik Ganjar Pranowo Sebelumnya Ganjar telah memiliki rekam jejak yang moncer sebagai gubernur Jawa Tengah Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang merakyat ramah dan tak berjarak dengan masyarakat Karena itulah masyarakat melihatnya sebagai pemimpin yang mampu melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi Dengan semakin menguatnya partai koalisi pendukung Ganjar membuat koalisi bentukan Prabowo dan Anies ketar-ketir Bagaimana tidak mereka was-was Karena koalisi yang mereka bentuk masih sangat rapuh Sampai hari ini dalam koalisi Prabowo masih terjadi tarik ulur bakal calon presidennya PKB dengan Mohaimin Iskandar membuat blokade sehingga Golkar kesulitan masuk ke dalam koalisi tersebut Sementara koalisi yang menyokong Anies juga terus bergejohlah Posisi AHY sebagai bakal wakil calon presiden masih terus bergesekan dengan kepentingan PKS Ganjar memang belum mengusung wakilnya Tapi partai-partai yang merapat ke PDIP tidak membawa nama cawapres Karena mereka percaya siapapun yang dijadikan cawapres oleh Ganjar Pasti dianggap paling layak meningkatkan perolehan suara Dengan begitu mereka tidak lagi perlu berdebat soal posisi Karena penyatuan suara dengan PDIP dalam banyak segi telah menguntungkan mereka Perlu diakui bahwa keputusan untuk membangun kerjasama politik tidaklah mudah Faktor-faktor seperti ideologi, visi politik, dan kepentingan partai harus dipertimbangkan secara cermat Namun pada akhirnya masing-masing partai akan melihat kepentingan lebih besar Yaitu memastikan calon yang mereka usung memenangkan pertarungan Maka apapun bentuk kerjasama politik yang akan terjalin antara PDIP dan PAN Haruslah didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan Keberhasilan kerjasama politik tidak hanya bergantung pada dukungan partai politik Tetapi juga pada kemampuan calon presiden untuk menjalankan kepemimpinan yang baik Dan memberikan solusi konkret bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Pertemuan antara PDIP dan PAN membuat peluang kerjasama politik yang menarik dalam Pilpres 2024 Dukungan resmi dari PDIP dan partai lainnya jelas memberikan kekuatan politik yang signifikan bagi Ganjar Pranowo PDIP tidak lagi sendirian, ada banyak pihak yang telah berdiri memberikan sokongan Pada akhirnya keputusan untuk membangun kerjasama politik harus didasarkan pada visi bersama untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat PDIP yang secara ideologi berseberangan dengan PKS tidak mungkin menjalin hubungan di level atas Karena itu peluang PKS hanya pada selain Ganjar Pranowo PAN yang sekarang tanpa campur tangan Amin Rais telah memulai babak baru sebagai kekuatan politik yang patut diperhitungkan Apalagi sekarang PAN sudah bergabung dalam koalisi pemerintah Sedikit banyak telah paham visi dan misi pemerintah yang bisa dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo Karena dibandingkan calon lain hanya Ganjar yang paling mampu melanjutkan cita-cita Jokowi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!